Taman Safari Rayakan Ulang Tahun Ketujuh Panda Chaitao dan Hucun Ada para depawai Di libur akhir pekan ini Taman Safari Indonesia mengelar hari ulang tahun kedatangan hewan endemik yang mengemaskan asal Tiongkok yaitu sepasang giant panda Kemeriahan rangkaian para depawai bernuansa Tiongkok disambut wisatawan untuk diabadikan Genap tujuh tahun kedatangan Chaitao dan Hucun sepasang giant panda asal negeri tirai bambu tersebut di Taman Safari Indonesia Cisarwa Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pihak pengelola menggelar acara para depawai dengan menghiasi kendaraan bernuansa giant panda diiringi lantunan musik negeri tirai bambu tersebut ada atraksi sirkus serta penari khas Tiongkok menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Taman Safari Indonesia Para pengunjung merasa senang takjub melihat parade pawai yang dilakukan pihak pengelola Taman Safari Ini pengalaman baru pertama kali melihat kemeriahan pertunjukan pawai kendaraan dengan ornamen giant panda Sementara itu, General Manager Taman Safari Indonesia Liz Hiwati menyampaikan melalui pawai tersebut Taman Safari Indonesia ingin mengedukasi pengunjung mengenai keberadaan panda raksasa Karena satwa ini di Indonesia hanya pihak Taman Safari Indonesia sedang berusaha mengembang biakan sepasang hewan langka giant panda tersebut agar koleksi satwa di Taman Safari Indonesia makin bervariasi Hai Ada parade tadi panda, orang tahun panda, seperti apa penda tangkapannya? Suruh sih, baru pertama kali juga di Taman Safari ada kayak gini yang berusaha mengembang biakan gigi juga Hari ini juga, berusaha mengembang biakan juga ada boneka pandanya juga Selamat mengembang biakan juga Jadi pengalaman menarik hari ini? Iya, karena beberapa kali di Taman Safari baru pertama ada yang gigi juga Harapannya mungkin semoga bisa makin sukses ke depannya juga Terus nextnya juga bisa ada acara kayak gini lagi di Maria lagi Dengan siapa mbak? Kenapa? Satu lagi, ini kan udah tujuh tahunnya sih Harapannya mungkin ke depannya bisa makin bertemu biak pandanya Terus keturunan makin banyak, biar makin lengkap agak di sini Oke Mereka di sini? Boleh untuk kucing sama Tau-Tau Cau-Tau Cau-Tau Selama kedua tahun yang ketujuh di Indonesia ya Oke, terima kasih ya Hari ini tempatnya 28 September Itu ulang tahun kedatangan Cain Panda Yang ke... Mereka datang jauh dari negara China Dan kita adalah negara ke-16 yang diberi kepercayaan untuk Mengelola atau dititipin dari panda itu Dan panda ini luar biasa berkembang dengan sehat Dan kita juga punya restoran panda yang luar biasa Dua kali berturut-turut mendapatkan nominasi terbaik teraktif di dunia Restoran pandanya Dan mereka hidup di sini sesuai alam bagudat yang aslinya Termasuk makanannya, cara pengelolaannya oleh para dokter yang hebat Dan juga keeper-keeper khususnya panda Dan hari ini ada perayaan berupa pawe atau kita baris bersama ya Dan di sini visualisasi daripada asal-usul panda itu Dan kehidupan panda di sini Serta disambung nanti di atas juga ada di estana panda Silahkan nanti bapak-bapak untuk hadir di sana Dan malam ini juga ada samp hari malam Bu, kalau pengembang biakannya sendiri untuk di sini Ini kan cawtau sama hucun Ini kan jantan sama betina ya Sudah ada tanda-tanda belum Bu? Mereka satu pasang Tetapi karena mereka ini hidupnya terpisah Tidak bisa disatukan Kecuali saat wilayahnya datang mereka baru dipersatukan Dan proses pembuahan itu harus dibantu oleh dokter, oleh manusia Dan tidak mudah karena memang dari adatnya seperti itu Ini beda dengan satwa-satwa yang lain Sampai sekarang kesulitannya apa? Sebetulnya tidak ada sulit Tetapi memang banyak sekali yang faktor menentukan itu ya Termasuk dari kesiapan si panda itu ya Kalau dari sisi medis dan alam sekitar Serta rutinitas makanan atau kebiasaan yang diberikan sudah sangat bagus Tapi kalau usia Sudah bisa Sudah 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 sebagai tanda ya Bahwa kita punya panda jahil panda Jadi Caranya yang sangat jauh di sini Memberitahu kepada komunitas dan market atau klien kita Bahwa kita ada panda yang di sini yang di sini tahu Dari Bogor Jawa Barat, Saiful mengabarkan Selamat malam